Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara penanganan fitok torah Pada bodhidaya sayuran Namun sebelum kita berlanjut Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Fitok torah merupakan penyakit jamur yang sangat mudah sekali menyerang pada tanaman Apalagi kalau di musim penghujan Dengan curah hujan yang cukup tinggi Maka serangan fitok torah pun akan semakin kencang Selain dari faktor curah hujan Fitok torah juga bisa ditimbulkan akibat Kelembaban yang tinggi Ataupun suaca yang berkabut Itu bisa menimbulkan fitok torah Untuk penyebaran fitok torah itu bisa melalui Percikaan air ataupun Hembusan angin Sehingga untuk penanggulangan jamur fitok torah Bisa menggunakan Jorpek dan kansia Dengan Berbahan aktif Pangksadron 300 gram per liter Dan oksatia piprolin 30 gram per liter Dimana pengisida jorpek ini memiliki dua cara kerja Yaitu sistemik dan protektif Protektif itu adalah sifatnya melindungi Nah untuk dosis pemakaian Corpek bisa menggunakan Dengan dosis 0,5 ml Sampai 0,75 ml per liter Untuk mengatasi jamur fitok torah Nah dan untuk penggunaan Corpek ini tidak usah dicampur lagi dengan Pungisida yang lain cukup dengan menggunakan Corpek itu sendiri Dengan dosis 0,5 sampai 0,75 ml per liter air Corpek itu sudah sangat ampuh Untuk mengatasi penyakit jamur fitok torah in pestan Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Bagi para petani semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh